Halo netizen, ini adalah Hyundai IONIQ 6. Nah, ini merupakan sebuah sedan full EV ya, atau battery electric vehicle dari Hyundai. Dan ini adalah satu level di atasnya Hyundai IONIQ 5. Jadi kalau Hyundai IONIQ 5 itu kan rangenya masih di harga 700-800 jutaan ya. Kalau yang si Hyundai IONIQ 6 ini, konon katanya akan di atas 1 miliar rupiah. Jadi lebih premium dari IONIQ 5. Dan soal harga ya, kebetulan mobil ini kan akan diluncurkan di Gias 2023. Sedangkan gue mereview video ini, itu sebelum Gias 2023. Jadi soal harga, spesifikasi resmi dan lain-lainnya, itu nanti akan gue cantumin di description di bawah atau di kolom komentar yang akan gue pin ya. Tapi sekarang kita akan mengulas dulu varian yang kita lihat ini. Jadi kalau berdasarkan spek luar ya, ini adalah yang varian long range, all wheel drive. Jadi dia ada dual motor di rada depan dan rada belakang. Nah, gue juga ingin berterima kasih kepada Hyundai Andalan dan Air Moda Auto Spa yang udah mengizinkan gue untuk mengulas Hyundai IONIQ 6 ini sebelum peluncuran resminya di Gias 2023. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini ya, jadi kuncinya lucu, kayak logo Hyundai kalau diperhatiin ya. Dan dia ada 4 tombol, lock, unlock, remote start, dan buka bagasi. Dan walaupun dia nggak ada mesin bensin ya, dia bisa di remote start. Jadi lebih buat nyalain AC ya, karena kalau misalnya mobil ini habis kejemur, mobilnya panas, kita tinggal nyalain AC. Dan dia juga ada aktif grill ya, bisa dilihat ya, dia kebuka sendiri. Jadi dia tetap ada grill untuk mendinginkan baterainya, sama buat kebutuhan kompresor AC. Dan dia juga sepaket dengan keyless entry ya. Nah, kerennya juga kalau Hyundai kan biasanya punya welcome mirror ya. Jadi, sionnya itu akan ngebuka pas kita menengat ke mobil. Tapi karena dia pakai handle yang rata bodi dan modelnya yang spring loader seperti ini, handle itu langsung kebuka dan mobilnya langsung kebuka. Jadi kita nggak perlu mencet sensor yang ada di bagian sini. Jadi ini buat ngunci dan ngebuka. Tapi karena dia punya welcome mirror tadi, dia langsung kebuka seperti ini. Dan di dalamnya juga ada paddle lampnya juga ya. Nah, untuk interiornya ini juga seperti IONIQ 5, cuma lebih mewah lagi. Jadi dia punya freestanding display dan bentuk dashboardnya yang juga agak unik ya. Ini nanti akan gue jelaskan pas kita bahas di dalam ya. Nah, tapi untuk di bagian jok, ini sudah dilapis kulit. Tapi yang uniknya itu pipingnya ya. Di sini tuh ada kayak gradasi warna gitu dari yang hitam menjadi ke putih. Dan lucunya lagi di bagian sini tuh ada label Hyundai IONIQ 6 airbag. Emang beda ya sama airbag mobil lain ya. Lucu juga labelnya tuh nggak cuma label airbag gitu tulisannya. Nah, di bagian bawah sini juga ada pengaturan jok pengemudinya. Penumpang juga sama, layoutnya dia elektrik. Bisa diatur naik turun, maju mundur, bisa direbahin. Ada lumbar support dua arah juga. Dan dia juga punya mode relaxation mode seperti IONIQ 5. Jadi kalau misalnya kita lagi di charging station, kita mau rebahan, itu bisa selonjoran gitu ya. Cuma dia nggak ada footrest kayak si IONIQ 5. Jadi, bedanya cuma itu doang sih. Di bagian silplet ini juga ada emboss logo IONIQ 6. Oke, sekarang kita masuk. Dan kita tekan aja. Untuk menyalakan mobilnya juga gampang. Tinggal injok pedal rem. Dan tekan EV start stop button di sini untuk menyalakan sistemnya. Oke. Udah nyala. Asal udah ada tulisan ready. Mobil ini udah bener-bener bisa dikendarai. Oke. Lanjut ke interior dari Hyundai IONIQ 6 ini. Nah, untuk setir ya. Setirnya mirip seperti IONIQ 5 juga. Dia modelnya tuh dua spokes seperti ini. Di bawahnya tuh flat bottom. Sudah dilapis kulit. Dan pengaturannya bisa tilt teleskopik ya. Jangkauannya juga jauh. Walaupun masih manual ya. Dan uniknya di bagian tengah dari airbag cover ini. Nggak ada logo Hyundai. Tapi dia ada empat titik atau empat dots. Yang kalau di Corde Morse. Empat dot itu artinya huruf H. Ya, karena Hyundai gitu ya. Nah, uniknya. Di bagian sini. Ini tuh bukan titik biasa. Melainkan ini ada lampunya. Jadi. Bisa kelihatan yang ini nyala. Dan kalau misalnya kita ganti mode berkendara. Dia jadi. Ngikutin mode berkendaranya. Kalau ICO dia jadi hijau. Kalau normal dia jadi putih. Sport jadi merah. Dan kalau ditahan ke mode Snow. Dia jadi. Ungu. Dan itu juga. Berlaku di Ambient Lightnya. Kalau kita setting yang. Nyambung ke Dry Smooth. Dan kalau kita masukin gigi mundur. Itu juga jadi. Agak kemerah. Merah agak keping gitu. Dan. Nyalanya tuh gradual. Tuh. Keren ya. Lucu juga. Nah. Untuk di bagian. Sebelah kiri sini. Kalau misalnya di. Mobil lain gitu ya. Biasanya kan ada. Tombol. Audio steering switch. Dia malah di kanan. Audio steering switchnya. Di sebelah kiri. Itu untuk. Cruise control. Yang sudah adaptive cruise control. Atau namanya smart cruise control ya. Kalau di Hyundai. Bisa milih jarak antara mobil di depan. Dan ada lane following. Assist juga. Sama lane keeping assist. Oke. Di belakang. Sini juga ada pedal shift. Tapi bukan untuk. Naik gigi. Melainkan ini untuk mengatur level regeneratif ya. Jadi kalau. Makin ke kiri. Itu. Makin kenceng. Dan kalau udah. Air tulisan I pedal. Seperti ini. Tandanya kita bisa berkendara. One pedal driving. Jadi kalau kita. Lepas pedal. Akselerator ya. Gak ada pedagas ya. Misalnya ini bukan. Karena bukan di gas ya. Karena. Dia elektrik. Dia akan menggunakan motor listriknya. Untuk regeneratif braking. Jadi. Gak perlu kita injek rem. Motor listriknya itu. Akan mengubah. Energi kinetik yang. Biasanya kebuang pas mobil ngeluncur. Menjadi. Tenaga listrik. Yang bisa ngecharge baterainya lagi. Jadi. Hitungannya gak perlu. Ngincep pedal rem. Dan di belakang setir. Ada. Tuas untuk lampunya. Sudah auto headlamp. Auto high beam juga. Dan untuk gear shifternya. Seperti ini ya. Ke. Atas untuk drive. Setengah untuk netral. Ke bawah untuk mundur. Dan. Untuk park. Untuk pay. Tinggal pencet tombol yang ada di. Ujungnya. Dia single speed ya. Cuma gini doang. Transmisinya. Dan di sebelah kiri. Juga ada. Tuas wiper. Sudah. Otomatis juga. Dengan. Sensitifitas yang bisa diatur. Nah. Instrument cluster-nya juga mirip. IONIC 5. Atau. Kembarannya yang dari. Kia ya. Si EV6. Jadi. Di sebelah kiri ada speedometer. Di sebelah kanan ada power meter. Dan ada sisa jarak tempuh. Dari. Baterai yang kita miliki. Baterai sekarang 28%. Di atas ada gear indicator. Dan di bagian bawah juga ada. Konsumsi listrik instant. Dan. Temperatur darah luar. Di bawah kanan ada odometer. Menunya. Di sini kita bisa lihat ya. Ada drive info. Tripnya berapa. Waktu berkendaranya berapa. Dan. Konsumsi listrik rata-ratanya berapa. Nah. Karena ini yang dual motor. Dia juga ada. Tampilan untuk. Berapa tenaga dari. Masing-masing roda. Sama ada. Tekanan ban. Untuk settingan kendaraan itu ada di. Head unit. Nanti akan kita bahas ya. Lanjut ke sebelah. Kanan. Di bagian sini ada. Ventilasi AC. Bisa dibuka tutup. Nah. Ngomong tentang. Dashboard yang unik tadi ya. Ini kan kayak ada. Siripnya gitu ya. Baik di kanan. Ataupun di. Kiri. Nah. Jadi ini ada. Penjelasannya. Karena. IONX 6 yang ada di. Korea Selatan. Itu dia punya. Opsi. Nggak pake spion. Jadi spionnya diganti sama. Kamera. Dan nanti. Feedback dari kameranya itu. Akan ditampilkan di. Layar yang ada di bagian sini. Tapi karena di Indonesia. Belum boleh ya. Peraturan seperti itu. Kamera diganti. Eh spion diganti kamera. Jadinya. Kalau ada yang versi. Pake spion gini. Dashboardnya tuh kayak ada siripnya gini. Yang agak bulky sih. Kesannya cuman. Ya. Kelakannya jadi keren sih ya. Lanjut di bagian bawahnya lagi. Ada tombol-tombol buat. Pengaturan spion ya. Pengaturan spionnya malah jadi di. Dashboard ya. Bukan di pintu lagi. Ada elektroni parking brake juga. Tombol buat. Mati instruction control. Terus. Buat charging port. Sama buat buka. Bagasi elektriknya. Nah. Untuk di bagian pedal. Dia juga multi-model gantung. Dan uniknya kalau di pedal accelerator itu ada icon plus. Sedangkan untuk di pedal rem dia ada icon minus. Di bawah ada kotak sikring. Ada tuas pembuka bagasi depan. Untuk footage. Di sebelah kiri juga besar sekali. Di bagian door trim. Ini juga unik ya. Karena dia. Motifnya tuh bergaris seperti ini. Dan di dalamnya sini juga ada ambient light. Jadi lebih mewah lagi. Handlenya warna satin chrome seperti ini. Dengan memory seat 2 slot. Ada grill speaker yang besar. Tapi speaker cuma segini doang. Speaker juga udah ada. Pake Bose premium sound. Dan di bagian bawah. Ini door pocketnya lucu nih. Karena di bagian. Sininya tuh dia. Tembus pandang. Tuh. Kerehatan gak? Tuh. Dia. Semi-semi transparan. Unik juga. Dan ini juga ada di bagian center konsol bawah. Di bagian bawahnya juga ada cup holder ya. Untuk armrestnya dia juga empuk. Tapi untuk ini. Uniknya di panel sini ya. Dia tuh malah pasti keras. Tapi tebel sih emang. Bagus. Cuman lucu aja gak soft touch gitu. Di bagian atas. Pilarnya ini juga hitam. Ada container back pastinya. Dan ada twitter dari Bose. Di bagian atas. Ada sun visor pengemudi. Yang ada card holder. Dan lampunya terpisah di sini. Dan ini kalau di slide. Oh iya bisa nih. Cakep nih. Bisa menutupin sinar matahari dari samping. Sepian tengah. Auto dimming. Di bagian sini gak ada tombol blue link. Atau tempat kacamata. Ada nyalain ambient light yang di bagian sini. Dan untuk yang sebelah kiri. Untuk nyalain lampu baca. Depan belakang ya. Dan untuk nyalain. Lampu baca individualnya. Tinggal sentuh. Lampunya aja. Atau ada sensornya sih di sini. Keren sih. Dan ada switch untuk membuka sunroofnya. Nah ini yang gak dimiliki sama IONIQ 5 ya. Yaitu atap yang bisa dibuka sunroofnya. Karena kalau si IONIQ 5 itu kan dia panoramic roof. Tapi yaudah kaca mati doang. Kalau yang ini dia bisa dibuka kacanya. Dan tiranya juga tadi disutup secara elektrik. Lanjut ke bagian sini. Ada grab handle depan. Sebel depan bisa diatur naik turun. Headrest juga bisa diatur naik turun. Dan bisa maju mundur ya. Cuma harus ada dua tangan gitu. Ya pokoknya dia bisa diatur maju mundur nih. Ada tiga step. Lanjut ke bagian head unitnya. Jadi untuk head unitnya. Tampilannya sih mirip seperti IONIQ 5 ya. Yang besar sekitar 10,25 inci lah ya. Seperti mobil-mobil kekinian juga. Dan dia juga ada panduan untuk pengaturan jok nih. Jadi kalau gue mainin joknya dia ada tampilan di bagian kanan head unit. Nah untuk default screennya seperti ini. Jadi dia ada kayak home screennya ya. Battery level berapa. Sisa jarak tempuhnya berapa. Dan jam digital di sebelah kiri. Nah di sebelah kanannya ada menu utamanya. Jadi pertama ini ada layar EV. Ini sisa jarak tempuh yang bisa kita capai. Kalau dengan AC 122 km dengan baterai 27%. Kalau matiin AC jadi nambah 7 kg lagi ya. Dan dia juga punya fitur V2L ya. Atau Vehicle to Load. Jadi colokan charging port yang ada di bagian luar mobil itu punya adapter yang bisa mentenagai peralatan-peralatan listrik rumahan gitu. Sampai 3600W atau 3700W gitu. Jadi buat nyalain mesin kopi itu mah bisa. Dan dia juga ada dual screen seperti ini ya. Media, jam, dan kompas. Kalian matiin seperti ini jadi lebih besar. Lanjut lagi di bagian phone ya. Koneksi handphone gitu ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Climate. Nah untuk sistem AC-nya dia tombol sentuh semua ya. Untuk suhu paling panas di 27 derajat. Paling dingin di 17 derajat. Dan dia juga punya heated and ventilated seats untuk jok depan. Kalau yang jok belakang itu cuma heated seat aja. Dan ada heated steering wheel juga ya. Jadi steering bisa anget. Terus balik ke AC. Tadi untuk pengaturan arah AC di sini. Zona AC-nya bisa ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Dan untuk nyalain heater ada di bagian sini. Bisa disynchronize. Fan speed. Di sini. Atau di bawah juga ada. Dan dia juga punya fitur-fitur seperti ini ya. Recirculate Air-nya mau aktif ketika washer dinyalakan. Ada auto dehumidify. Smart ventilation. Defox atau defrost. Auto defox. Dan climate control eco mode itu juga bisa dinyalakan. Terus di bagian rear warmer seperti ini ya. Jadi jok belakang itu pemanasnya bisa dinyalakan dari sini. Bisa dimatiin juga. Dia juga punya fitur quiet mode ya. Jadi dia bisa mematikan speaker belakang. Supaya kalau anak-anak pada tidur di belakang itu gak gangguin mereka tidur. Ada radio pastinya. Terus ada ini juga. Media. Yang bisa dipilih. Ada FM, Bluetooth, USB, Sound of Nature, IM, dan Apple CarPlay. Sound of Nature juga ya. Seperti kita tahu ya. Ada suara-suara alam yang artificial dari Hyundai. Tapi kayak ada suara lagunya gitu loh. Beda nih. Enak sih. Ini lebih bagus dibandingin yang ada di Palisade. Kayak ada musiknya gitu. Biasanya cuma kayak gini nih. Ini kan bunyi suara perapian gitu ya. Yaudah suara perapian doang. Tapi yang lain-lainnya. Ini ada lagunya. Ya ini bahan ASMR banget sih ya. Kita nyalain aja deh. Nah di bagian setup. Dia juga settingannya banyak nih. Ada settingan kendaraan yang. Kalau misalnya di kebanyakan Hyundai itu di speedometer. Dia di layar tengah ini. Nah untuk di bagian driver assistance. Dia juga banyak ya. Ada driving convenience. Smart course control. Itu bisa di setting. Jadi jarak antara mobil di depan itu bisa dipilih. Mau seberapa dekat dan atau seberapa jauh. Akselerasinya ketika kita mau ke kecepatan yang kita set. Itu juga bisa diatur. Mau nyantai aja. Atau mau cepet-cepet ke kecepatan yang udah di set. Dan reaction speed ini juga mau di atur slow atau quick. Jadi tergantung ada mobil di depan. Atau enggak itu juga bisa dipilih. Warning methods. Ini ada bunyi-bunyi volumenya. Kayak bunyi sensor parkir itu bisa diatur suaranya. Ada parking safety priority. Jadi dia bisa ngecilin audio ketika kita masuk gigi mundur. Dan driving safety priority juga bisa dinyalain. Jadi kalau ada bunyi-bunyi yang kayak blind spot monitoring gitu ya. Aktif. Audionya bisa ngecil. Biar lebih aman. Ada driver attention warning. Jadi kalau mobil ini udah tau gitu ya. Kayaknya kita udah kelama nyetir. Dia akan memberi tau untuk istirahat. Driving safety. Di sini ada autonomous emergency braking-nya. Bisa dimatiin. Terus timingnya bisa diatur. Forward cross traffic safety juga. Jadi kalau misalnya mobil-mobil itu punya RCTA. Dia punya FTCA. Jadi kayak gini nih contohnya nih. Kita mau keluar dari gang gitu ya. Sedangkan dari kanan-kiri itu ada mobil yang melewat atau motor gitu. Nanti dia akan mengeran secara otomatis. Biar kita nggak kena tabrak samping. Ada lane safety juga. Jadi dia bisa ngebalikin mobil. Kalau misalnya kita keluar garis. Ada blind spot view monitor. Blind spot safety. Jadi kalau kita ngesen. Dia ada tampilan blind spot di S1 Cluster ya. Yang nyorot ke belakang. Dan ada indikator blind spot juga di spion. Parking safety. Ada setting kamera. Suran view auto on. Kalau misalnya sensor parking mendeteksi. Kamera 360 juga langsung nyala. Dan untuk rear cross traffic alert-nya di sini. Drive mode. Ada mode custom juga nih. Dan ada my drive mode. Yang bisa ngatur responsif dari RAM juga. Karena RAM-nya kan dia punya regenerative braking. Bisa normal atau sport. Jadi lebih dioptimalisasi untuk pengendaraan yang lebih sporty. Ada active sound design juga. Jadi dia punya suara untuk... Apa ya? Suara mesin bohongan gitu. Jadi mungkin kalau... Ya ini karena lagi di P ya. Jadi dia nggak ada suaranya. Tapi mungkin kalau lagi jalan. Dia ada suara mesin artifisialnya. Heads up display. Oh iya hampir lupa. Dia juga punya HUD tuh ya. Di situ. Display-nya juga bisa dipilih. Apa aja. Bisa diatur. Display-nya. Bahkan dia bisa nyambung ke posisi... Jok loh. Dan kontennya itu bisa turn-by-turn navigation. Traffic sign. Radio atau media info. Blind spot safety. Dan lain-lain. Oke. Sement Cluster. Iluminasinya bisa diatur. Mau seberapa terang. Ada blue light filter. Terus ada reset energy consumption. Setiap nge-charge. Atau setiap kita restart mobil. Atau mau di reset manual juga bisa. Ada welcome sun ya. Tadi yang bunyi ting-ting-ting. Itu juga bisa diaktifin. Climate. Di sini ada buat setting climate yang tadi udah dibahas ya. Seat. Nah seat position change alert. Jadi yang tadi ya. Kalau kita ngatur posisi jog. Nah dia tuh ada notifikasi seperti itu. Kalau misalnya gak suka bisa dimatiin. Dan ada yang buat settingan pemanus dan pendingin. Dan ada seat easy access juga. Jadi kalau kita matiin mobil. Joknya itu akan mundur supaya kita bisa keluar masuk mobil dengan mudah. Dan ketika kita starter lagi. Joknya akan balik ke posisi yang tadi kita set sebelumnya. Di bagian lights dia juga ada. Gak 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 mau gak mau gak mau. Ya. Dia juga ada ambient light. Nah uniknya ambient light ini juga punya. Nama-nama yang unik ya. Ada namanya concentration. Healing forest. Wonderful day. Mind care. Meditation. Yang lucu sih ini ya. Creative moment. Dan lucunya dia juga ada penjelasannya ya. It provides an effect that raises creative inspiration. Jadi kalau kita ngeliatin warna ini kayaknya kita akan dapat inspirasi gitu. Tapi kalau kita gak suka kita bisa milih custom color. Jadi warna atasnya seberapa. Dan warna bawahnya kayak apa. Nah kalau kayak gini. Terus kita pilih custom dual color. Jadi kayak Malibu lights-nya di Mercedes-Benz. Nah kalau nyambung ke mode berkendara seperti ini. Kalau lagi di normal seperti ini. Sport dia jadi merah. Ico jadi hijau. Atau agak kekuningan gini. Dan kalau ditahan buat masuk ke mode snow dia jadi ungu. Atau mauai drive mode sih lebih tepatnya. Bukan soal snow mode ya. Bisa ngeredup juga kalau lagi di malam. Dan dia juga bisa sync lighting with speed. Jadi bisa ngatur based on kecepatan kita berkendara. Unik juga. Nah untuk di bagian one touch signal bisa diatur ya. Mau kedip 3, 5, atau 7 kali. Welcome mirror juga bisa diatur. Dan ada headlamp delay. Jadi lampu utamanya bisa nyala 15 detik sampai kita ninggalin mobil. Ada travel mode juga. Jadi lampu utamanya atau sorotan lampu utamanya bisa diatur. Supaya kita nggak nyelain mobil dari negara-negara sebaliknya kita ya. Misalnya gini. Kita lagi di. Ya ini nggak relate ke Indonesia ya. Tapi misalnya kita di setir kanan dari Inggris. Kita masuk ke benua Eropa kan nyetirnya di kanan. Tapi karena lampunya settingan setir kanan itu lebih tinggi ke kiri. Berarti nyilauin arah berlawanan dong. Nah kalau di travel mode dia nurunin lampunya biar nggak nyilauin pengendara dari arah berlawanan. Dan uniknya juga intelligent high beam itu bisa dipilih. Mau aktif mulai dari kecepatan 20, 40, atau 60. Unik juga nih. Habis itu ada door. Auto door locknya dan auto unlocknya. Mau pas masuk P atau pas kita matiin mobil baru ngebuka. Ada approach unlock juga tadi ya. Pas kita ngantungin kunci. Dia handle-nya langsung ngebuka dan langsung ngebuka si central locknya. Dan ada remote window control juga. Ada smart trunk juga. Jadi kalau kita ngedeketin bagasi dia ngebuka secara otomatis sambil ngantungin kunci. Ada rear-up open alert. Ada wireless charging system juga. Terus ada device connection. Tema layarnya juga bisa diatur. Mau hitam atau putih. Nah kalau putih seperti ini ya. Dan bisa di-schedule juga. Jadi kalau pagi jadi putih bisa. Malam jadi hitam bisa. Ada screen saver. Split screen. Display. Atur layar sih ya. Terus button. General. Dan segitu aja. Untuk kamera parkir seperti ini. Ini ada kamera 360. Top down view dari sini. Ada kamera mundur. Kamera mundur lurus dari atas. Dan ada curve view juga. Dan ada 3D view juga. Jadi bisa diatur-atur nih. Cuma gambar mobilnya kayaknya nggak bisa diganti ya. Jadi mobilnya tetap putih. Padahal unit yang kita review ini hitam. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian head unitnya. Banyak banget ya. Sampai lama banget nih. Dan di bagian bawahnya ada ventilasi AC. Ada lampu hazard juga. Yang berkedip kayak mobil Eropa. Di atasnya panel AC ini juga ada tombol fisikal buat home, media, menu favorit, setup, tuning knob, sensor parkir, dan volume knob. Di bagian bawah ada wireless charger. Dan uniknya kalau di taruh handphone kita, dia tuh ada lampu-lampu kotak-kotak parametric pixel ini untuk menandakan kalau handphone kita udah di charge. Dan di sebelah kiri juga ada USB-A buat koneksi ke head unit. Ada 2 buah card folder di bagian tengah sini. Dan ada power window switch ya. Dia all auto. Dan di taruhnya di tengah. Di belakangnya juga ada window lock. Dan pastinya juga ada anti-pinch ya. Nah seperti itu. Dan karena dia all auto jadi semua jendela sudah ada anti-pinch. Ada central locking. Dan di sebelah kirinya ada auto brake hold. Di belakangnya ada tempat penyimpanan tambahan. Dan sama USB-C charger ya. Biar lebih kekinian. Dan di sebelah kiri juga ada glove box. Ada tempat penyimpanan kecil dan ada tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi kayak buat alat modem api ringan. Oke. Tukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Hyundai IONIQ 6. Kita matiin dulu. Dan kita pindah ke kabin belakang. Oke. Sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Hyundai IONIQ 6. Oke. Nah untuk di kabin belakang ini sih sangat nyaman. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm. Dan di sini masih ada 5 jari. Hampir 6 jari. Jadi lumayan lega. Paling yang gue notice itu adalah lantainya yang tinggi ya. Ini sebetulnya juga terjadi di kabin depannya. Karena dia kan punya baterai yang jumbo banget di bagian lantai bawahnya. Jadi agak naik dan ya kayak agak jongkok gitu loh. Semi-semi jongkok. Padahal untuk di depan ini udah gue set paling bawah. Tapi tetap aja kayak ketinggian. Nah kalau di jok belakang ini nggak bisa diatur height adjusternya. Jadi ya gini. Ya untuk perjalanan sampai ke Bandung gitu ya. Untuk perjalanan 2 jam sih ini mungkin akan enak. Tapi untuk perjalanan lebih dari itu kayaknya akan pegel di bagian sini. Tapi nggak gimana-gimana banget sih. Di bagian bawah jok depan juga ada seatback pocket. Dan untuk pengaturan jok belakang juga bisa diakses dari sini. Ini selain dari pinggir jok depan sana ya. Jadi kalau di belakang sini ada penumpang yang minta legroom. Tinggal atur dari situ. Ada ventilasi AC juga di belakang senter konsol. Dan di belakangnya ada power outlet USB-C lagi. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Ini cuma lagi dipastikin aja. Dan enaknya di tengah itu rata ya. Karena dia kan nggak ada transmission tunnel. Dia baterai jadi bisa lebih rata. Di atas ada satu buah lampu kabin yang bisa di on-off seperti ini. Di sebelah kiri ada grab handle. Di sebelah kanan juga bahkan ada gantungan bajunya. Untuk di bagian jok belakang ini juga posisinya cukup rebah. Dan dia sudah dilapis kulit sama seperti ini di bagian depan. Headrest ini juga bisa diatur ada tiga ya. Bisa diatur naik turun. Di tengah ada armrest. Cuma karena lagi dipastikin jadinya kita nggak bisa akses. Tapi untuk seatbelt dia 3 titik. Ada isofix points buat child seat juga ya. Untuk di bagian door trim belakang sama seperti di bagian depan. Di atas di sini plastik keras. Tapi untuk di bagian sini, di bagian armrest. Itu diampuk banget. Switch for window ya tadi ya. All auto. Turunnya nggak sampai habis. Dan ada tombol untuk pemelas jok di sisi luar dari jok belakangnya. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Dan ada speaker dari Bose juga. Dengan ambient light atas bawah. Oke. Segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Hyundai IONIQ 6. Jadi sekarang kita keluar. Dan kita cek eksteriornya. Oke sekarang kita lihat ke bagasi depannya dari Hyundai IONIQ 6 ya. Jadi karena dia nggak ada mesin di sini. Ruangnya bisa dimanfaatkan sebagai bagasi yang. Ya dibandingin IONIQ 5 sih ini lebih kecil ya. Tapi kerennya dia ada lampunya dan ada tulisan IONIQ. Nah untuk motor listriknya sendiri karena yang masuk ke Indonesia itu yang dual motor. Jadi dia pakai baterai yang long range ya. Lebih besar 77 kW. Dengan tenaga motor gabungan itu 325 HP dan torsinya 605 Nm. Jadi figurnya mirip seperti Kia EV6 yang GT Line ya. Dan untuk charging portnya dari belakang nanti akan gue kasih lihat. Tapi untuk ruang depannya ini juga cukup rapi ya. Dan sudah disupport oleh shock hydrolling juga. Oke untuk tampilan eksterior dari Hyundai IONIQ 6 ini emang futuristis banget ya. Bulan lalu gue ke Korea Selatan bareng Hyundai Motors Indonesia. Itu juga kaget banget pas lihat ini. Karena di sana mobil secakap ini, se-streamline ini jadi taksi loh. Jadi bisa dibayangkan nih gitu mobil semulus ini jadi kendaraan umum tuh masih gak habis pikir ya. Tapi ya sama kayak di Jerman gitu ya Mercedes-Benz E-Class itu jadi taksi. Yang menandakan kalau mobilnya tuh sangat tangguh untuk dipakai jadi kendaraan umum ya. Ya emang agak aneh ya untuk ngomongin desain tapi nyambungnya sama taksi. Tapi overall dia tuh desainnya tuh bener-bener sleek, bener-bener streamline. Jadi ini juga membantu menambah jarak tempuh dari mobil ini. Karena untuk yang versi long range ini, klaimnya WLTP bisa 600an kilometer. Jadi sedikit lebih jauh dibandingin IONIQ 5 ya yang dia kan SUV ya. Jadi gak se-halus ini desainnya. Untuk di bagian depan juga dia mirip seperti versi konsepnya. Yaitu Hyundai Prophecy yang udah pernah dipajang di Gias 2021 dulu. Dan untuk di bagian depan gak ada grill yang besar ya. Jadi grill tuh tadi cuma di Active Lab itu doang yang di bawah. Dan sebagai perbandingan ini yang warna putih. Lagi di review sama Lagnas. Ada stripping hitamnya ya kalau diperhatiin. Jadi di bagian tempat sensor parkir 6 titik yang di depan itu sama ada kamera depan. Ada stripping warna hitam gloss. Jadi di bagian apa ya? Di bagian pojokan bumper bawah itu ada panel gloss black lagi. Yang disini tuh ada ventilasi. Untuk memperhalus aliran angin ya. Dan kalau kita lihat sebelah sana itu juga ada yang warnanya doff ya. Abu-abu doff seperti ini. Cakep ya. Tapi pilih mana nih kalau kalian? Warna putih? Warna hitam? Atau warna abu-abu doff? Komen aja di bawah. Untuk lampunya dia menggunakan proyektor LED double yang sangat pipih. Dan kalau diperhatiin di bagian dalamnya itu ada tulisan Hyundai Ioniq 6 ya. Ini gak terlalu katan. Nah tuh. Ada tulisan Ioniq 6-nya. Dan DRL-nya itu switchback dengan lampu senja dan lampu sein dia. Lanjut ke bagian samping. Ini velgnya juga besar. 20 inci dengan ban T-Rally P-Zero. E-Leg. Dan ukurannya 245-40R20. Rem depan belakang sudah disc brake pastinya. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Di bagian samping. Tadi ya seperti yang gue bahas. Dia pakai spion untuk yang versi Indonesia ini. Karena di sini spion kamera itu gak boleh. Untuk di jalanan Indonesia. Jadinya yaudah kita pakai spion konvensional. Yang ada lampu sein di ujungnya. Ada kamera 360 juga di bagian samping. Untuk window line-nya juga di warnanya kayak satin chrome gitu ya. Untuk pilar B-nya juga hitam gloss. Handle tadi. Modelnya yang rata bodi seperti ini. Kalau lagi di kunci. Lanjut ke bagian belakang. Nah ini yang menjadi highlights-nya. IONIQ 6 itu bagian buntutnya yang tarik kanan tuh halus banget. Sporty juga. Dan ada LED bar yang memanjang dari kiri ke kanan. Untuk logo IONIQ 6-nya juga di bagian situ ya. Cakep banget. Nah untuk yang di atas ini. Yang kayak ducktail ini. Ini ada lampu high-monstop lamp-nya yang gede banget. Dan cakep banget kalau dinyalain. Dan dia juga punya ducktail seperti ini tuh dari konsepnya ya. Hyundai Pro versi. Dan kelihatan kayak Porsche 911 juga. Di bagian bawah di bumper sini juga ada lampu mundurnya di bagian sini. Sensor parkir ada 4 titik. Dan kamera mundurnya di bagian sini. Dan di sebelahnya juga ada satu kotak lagi. Yang ini tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya juga gede. Dan ini adalah true sedan ya. Atau beneran sedan. Karena dia nggak nyambung sama kompartemen penumpang gitu. Tapi untuk pelipatan jok dia bisa ditarik lewat sini. Dan joknya tinggal dorong ke depan aja. Di bagian bawah juga ada tempat buat nyimpen kabel chargernya ini. Sama dia juga dapet tire mobility kit seperti ini. Untuk lampu bagasinya ada di bagian atas ya. Untuk bagasinya juga bisa ditutup secara elektrik. Atau bisa di langsung kunci mobil juga. Sebagai perbandingan nih. Ini yang warna putih. Dia ada aksen abu-abunya seperti itu. Warna hitam juga ada sih ya. Dan yang untuk warna abu-abu doff di sana juga sama. Untuk charging portnya ada di kanan belakang. Mirip seperti IONIQ 5 juga. Dan untuk chargernya dia modelnya AC charger yang Type 2. Dan di bawahnya dia model yang CCS2 combo ya. Untuk charging time-nya akan gue cantumin di layar ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai IONI X6 tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review yang tadi ya. Untuk kontak person dari Air Moda atau SPA dan Hyundai andalan ini bisa lihat di deskripsi di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.